Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Abbas Afwan Dimanapun berada Salam petair, ceder, ceder, ceder Baik teman-teman Sahabat P-Network dimanapun berada Doa saya semoga kita tetap Dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang satu apapun Jadi banyak hal-hal yang menarik Hari ini ada Berita viral, ya kalau saya bilang Berita ini cukup besar dapat Mempengaruhi P-Network ke depan Dengan adanya pemberitaan ini Maka P-Network ke depan Semakin hari semakin jelas, semakin kelihatan Semakin terpercaya Kenapa saya katakan demikian Karena hari ini saya dapat informasi Dari Twitter, ya saya buka Saya lihat, hari ini Informasinya yang saya terima Nikolas Kolokalis Dan istrinya Chang Diovan Mendapat undangan dari Majalah Fobers, ya majalah Fobers ini adalah majalah Internasional, majalah Majalah yang bergensi Majalah yang betul-betul Mempunyai bobot Nilai kepercayaan yang lebih Di masyarakat dunia Inilah dia, tampilan di Twitter Foto pendiri P-Network, ya P-Founders interview Mereka di-interview berdua Tentang P-Network, ya Jadi kalau sudah majalah Majalah Fobers yang mengundang Berarti ini sudah Sekala besar, segala Sekala internasional Dan Dipercaya Jadi mungkin Dengan perkembangan P-Network yang ada Ini menjadi perhatian Daripada masyarakat Sehingga menarik Fobers untuk melakukan Wawancara Dengan pendiri P-Network ini Nah ini Bahasa Inggrisnya Saya tak gitu faham, ya Pernyataan dalam Bahasa Inggrisnya Kira-kira terjemahan Seperti ini Pendiri P Nicholas Kokalis Dan Cheng Diovan Ditampilkan dalam Seri majalah otoritas Tentang lima hal Yang dapat dilakukan Untuk Meningkatkan Dan Menginformasi Industri Cryptocurrency Jadi betul-betul Ini menjadi perhatian dunia Ini perlu Kita perhatikan bersama Jadi Majalah Fobers Mengombak Mengundang Nikolas Kokalis Dan Cheng Diovo Untuk berbicara Masalah Cryptocurrency Inilah membuktikan Inilah tanda-tandanya Koen Pi Mulai dilirik orang Koen Pi Mulai diperhatikan orang Koen Pi Mulai menjadi Rebutan orang Di dalam Twitter Di dalam Facebook Di dalam Whatsapp Yang saya lihat Rata-rata Banyak orang Yang berburu Koen Pi Kenapa banyak orang Berburu Kenapa banyak orang Berani membeli Ini menunjukkan Kedepan Koen Pi Akan punya nilai Yang cukup tinggi Jadi besar harapan saya Saya mengingatkan Teman-teman Pay Network Yang memegang Koen Pi Jaga Koen Pi Baik-baik Jangan sampai Jangan sampai ada yang Menyeroknya Jangan sampai ada yang Menghabiskannya Dari tangan kita Jadi kalau ada Orang yang belanja Sebuah handphone Dengan nilai 100 Koen Pi 200 Koen Pi Ini hati-hati Tidak logika Tidak masuk di akal Kenapa? Mereka tahu Koen Pi ke depan Akan punya nilai Yang tinggi Hati-hati Tetap jaga Tetap pelihara Perasa sandinya Kalau bisa Dicetak Disimpan dalam dompet Tidak disimpan Dalam handphone Karena yang namanya Hacker Bisa membongkar Isi handphone kita Data apapun Yang ada di handphone Bisa diambil mereka Mau PIN Mau password Dan lain sebagainya Tetapi Kalau perasa sandinya Kita simpan di dompet kita Kita cetak Kita print Ini aman Banyak teman-teman Sudah mulai risau Terutama orang yang Belum KYC Tenang saja Tidak usah takut KYC hak kalian Dan itu akan datang nantinya Kenapa saya katakan demikian Ini adalah pengalaman Daripada core team Banyak orang yang Sudah KYC Kemudian mentransfer Koinnya ke dompet wallet Maka dia bisa Menggunakan koinnya Apa yang terjadi? Banyak orang yang Menjual koin Pi Nah makanya Core team mengambil kesimpulan Core team mengambil Sebuah inisiatif Bagi orang yang Sudah KYC Transfer ke dompet wallet Mereka tahan dulu Kenapa? Kalau ini dibiarkan Maka ini akan Mengganggu ekosistem Yang ada di core team Yang ada di program Kenapa terganggu? Banyak orang Berame-rame Menjual koin Pi Jadi dengan adanya Program yang baru Orang sudah KYC Dompet walletnya Ditahan Itu bukan ada masalah Tidak Itu adalah kebijakan Daripada core team Core team dengan Sengaja Menahan Transfer ke dompet wallet Dengan tujuan Agar para pioner Tidak menjual Koin Pi Kenapa? Banyak orang yang Sudah tergiur Banyak orang yang Sudah melakukan Orang yang melakukan Penjualan Koin Pi Menukarnya Dengan uang Fiat Ini sudah banyak Diband Ini sudah banyak Diblokir Tetapi banyak juga Orang yang Tidak sadar Masih juga Melakukan penukaran Penukaran Jadi bagi anda Yang sudah KYC Yang belum Ditransfer ke dompet Wallet Sabar aja dulu Itu malah Lebih bagus Koin Pi anda Masih tercipan Dengan rapi Pada saat Menjelang open My net Nanti yang ditransfer Ke dompet Wallet itu Dikeluarkan Itu hak kita Dan core team Akan memberikannya Kepada kita Jadi tanda-tandanya Itu adalah Munculnya Nicholas dan Cheng Diavan Muncul di Fobers Menunjukkan Betul-betul Koin Pi Ini ada harganya Pay network Ini mulai diperhitungan Oleh semua orang Kalau saya melihat Perkembangan saat ini Banyak orang Yang rame-rame Mengajak Pemegang-pemegang Koin Pi Untuk bergabung Dengan mereka Salah satu contoh Yang ada di Indonesia PIC Dijanjikan Barter rumah Kemudian Dijanjikan Barter dengan Emas batangan Rame-rame Harus mengisi Formulir Harus berpasang-pasangan Itu haknya mereka Tidak ada masalah Kemudian Dari kooperasi KPIG Berusaha Merangkul Teman-teman Pioneer Untuk diajak Bergabung Jadi satu Betul-betul Nanti mendapat Arahan Dan bimbingan Dari kooperasi Apa yang harus Dilakukan Teman-teman Pioneer ke depannya Jadi masing-masing Ini sekarang Bebas orang Ikut yang mana Mau ikut yang PIC Mau ikut yang Kooperasi KPG Boleh-boleh aja Ini gak ada masalah Semuanya Kalau saya jujur Saya ikut Kooperasi Karena saya tahu Kooperasi adalah Sebuah organisasi Yang bergerak Membantu pemerintah Menumbuhkan Perekonomian rakyat Yang membantu Pemerintah Mengamankan Anggotanya Anggota kooperasi Tetap terlindungi Oleh kooperasi Jika ada orang Yang macam-macam Nanti yang ingin Mencoba kita Yang ingin Mempermainkan kita Dalam hal Belanja Ini akan Dicek oleh kooperasi Segala sesuatu Yang keluar dari KPIG Segala sesuatu Yang dipasarkan Oleh KPIG Ini sudah Melalui seleksi Ini sudah Melalui uji Jadi kita gak ragu lagi Barang-barang Yang ditawarkan Oleh kooperasi Adalah Barang-barang legal Barang-barang Yang tidak pernah Menipu anggotanya Dengan kita Ikutin kooperasi Kita bisa dapat Lebih banyak informasi Saya yakin Dan percaya Teman-teman pioner Terulah Teruslah Saling berkomunikasi Teruslah Mengikuti Informasi-informasi Yang ada Di berbagai komunitas Makanya Jangan ikut Dengan satu komunitas Ikut dengan Berbagai macam komunitas Biar kita Mendapat Informasi Yang banyak Semakin banyak Kita mendapatkan informasi Kita semakin Pinter Kita semakin Bisa menentukan Apa yang harus Kita lakukan Yang mana yang Mau kita ikutkan Saya yakin dan percaya Untuk teman-teman pioner Tetap solid Tetap bersama kita Menuju Kesuksesan Mungkin ini yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Untuk teman-teman pioner Dimanapun berada Salam petir Jedar 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati